Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sobat kolektor pemula Terima kasih bagi teman-teman yang sudah klik video ini Bagi teman-teman yang belum klik subscribe Saya tunggu subscribe nya ya teman-teman Karena di channel ini saya membahas tentang uang-uang kuno Harga-harga uang kuno dan kondisinya Saya menggunakan katalog ya sebagai panduan harga Jadi teman-teman kalau punya uang-uang langka Punya uang-uang lama sebelum dijual Coba cek video ini dulu Klik channel saya ini sehingga teman-teman bisa tahu harganya berapa yang aslinya itu Jadi tidak tertipu dengan hoak-hoak yang bertebaran katanya uang kuno itu mahal Jadi tidak semua uang kuno itu mahal ya teman-teman Ada yang tua ini seperti ini tahun 1943 tetapi harganya tidak mahal Ada yang muda tahun 1970-an tetapi mahal Contohnya adalah seri barong 10.000 barong dan seri hewan Jadi tidak semuanya uang kuno itu mahal ya Ada yang mahal ada yang murah Tergantung dari kelangkaan dan kondisi Ingat ya kelangkaan dan kondisi Dan ada beberapa hal lain yang menyebabkan uang itu langka Seperti prefixnya, seri hurufnya, pokoknya macam-macam deh yang jelas kelangkaannya itu yang paling utama Oke kita masuk ke uang ini Dan ini pun TKG Saifu 5 rupiah Jadi yang setengah rupiahnya sudah pernah kita bahas Cek video sebelumnya 1 rupiahnya juga sudah pernah saya bahas Dan sekarang 5 rupiahnya Nanti akan merambat ke 10 rupiah sampai 100 Dan ini pun TKG Saifu Saya akan bahas insya Allah Nah untuk yang pecahan kali ini kita bahas yang 5 rupiah dulu Nah 5 rupiah yang ini yang saya pegang ini kondisinya Apa ya ISM ya Almost extremely fine Jadi disini uang yang saya miliki itu yang ada prefix hurufnya SM Itu lebih murah daripada uang yang gak ada ininya Gak ada SMnya ini Jadi kalau polosan begini Gak ada SM ini lebih mahal Nanti kita cek deh di katalog harganya Nah di bagian muka atau di bagian depan itu Ada Dainipon TKG Saifu ini ya Tulisannya terus ada uang 5 rupiah ini Tulisan 5 rupiah Jadi uang 5 rupiah itu Rupiah itu pertama kali dicetak oleh Pemerintahan Jepang ya Tahun 1943 Yaitu dicetak pada uang seri Dainipon ini Nah di balik 5 rupiah Ini ada 5 berbayang gitu Nah di sudut kanan kiri Sudut kanan atas Kiri bawah itu ada nominal Terus ada bingkai batik ini Ini ciri khas dari uang Apa namanya Uang Dainipon itu ada batiknya gini Ini ada tulisan Katakan atau kanji Teman-teman silahkan komentar Bagi yang tahu berbagi ilmu ya Biar kita sama-sama tahu Terus disini ada nominal angka 5 Terus ada barongnya gitu Nah ini yang menjadi ini ya Menjadi banyak perdebatan juga ya Banyak juga Apa namanya Yang masih meragukan gitu ya Ini rumah adat ini ya Rumah adat ini itu Adat Minang atau adat Batak gitu Kalau di katalog itu Disebutnya rumah adat Minang Tetapi Ada mengatakan ini rumah adat Batak Nah kalau kita googling Ini rumah adat Batak Jadi ada seorang tokoh dulu Punya rumah ini Tapi kalau di katalog Disebutkan ini rumah Minang ya Tapi rumah Minang itu Tidak seperti ini Karena tidak ada gonjongnya gitu Ya tidak ada gonjongnya Nah ini Di bagian depannya Di bagian depannya Seperti ini berbingkai Seperti ini ya Ini keren banget Pokoknya kalau punya uang ini tuh Rasa-rasa gimana gitu ya Karena ini pemerintah Jepang Teringat sama orang Musa gitu ya Aduh Nah ini Uang ini Lebih langka ya Daripada yang pecahan 10 rupiahnya Ini termasuk yang seri kunci Jadi Yang 5 rupiah Lebih langka daripada 10 rupiah Oke Kita balik Di belakangnya Nah di belakangnya itu Jelas ya Nampak ini ada dua gonjong Ini ada rumah gonjong Nah yang ini baru Rumah adat Minang Kabau ya Terus wanita ini juga Menggunakan baju adat Dari Minang Kabau Nah kalau yang belakang ini Ya ini Dari suku Minang ya Terus ini Karang kiri ada nominal Terus ada batik Melingkar begini Sebagai bingkai Dari foto ini Tapi bingkai disini Tidak ada Ini ciri khas Dari uang-uang Daini Pontekeku Sebu itu Tidak ada ini ya Tidak ada Tidak ada bingkainya Tidak ada bingkainya Di bagian belakang Nah ini bagian belakang Ini wanita Minang Kabau Ini sepertinya Di Pedesaan ya Di Sawah gitu Kayaknya ini Atau di Perkebunan lah Ini asri banget Pemandangan di belakang Dari Wanita Minang Kabau ini Uh keren Nah ini kembali ke bagian depan Kita cek ke katalog Ini katalog yang saya pakai Ya ini katalog yang saya pakai Oke kita Zoom Oke kita bersih Nah ini 5 rupiah tadi Ini Penelan Jakarta Terus ini Pengamannya serat Biru halus Ini rumah adat Minang Kabau ya Ini depan ini Yang ini Yang disebutkan dalam katalog Saya sebutkan dalam katalog tadi Ini rumah adat Minang Kabau Tapi banyak juga Perdebatan ini Rumah adat Batak Ya Silahkan komen Di Apa Di kolom komentar Bagi teman-teman yang mengetahui Atau ingin berbagi informasi Saya tunggu Ya Saya tunggu informasi Saya benar-benar Buka ya Untuk sharing-sharing Nah kalau untuk kondisi Biasanya itu Ya 50 ribuan Kondisi menengahnya itu Ya 250 ribuan Nah ini kondisi Seperti ini Ini adalah 100 ribuan lah Tapi kalau Grace Ini ada 250 ribu Ya 250 ribu untuk kondisi Grace Ya Ini uang 5 rupiahnya Oke nanti Saya akan bahas yang 10 rupiah juga Jadi pantangin terus Video saya Channel saya ini Biar teman-teman Bisa sharing informasi Kepada teman-teman yang lain juga Oke Terima kasih Saya ucapkan Pada teman-teman Yang sudah subscribe Yang belum subscribe Saya tunggu subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih